Oh iya disini coba kita lihat Aduh pansunya sudah di nerf guys Oh aduh kangen banget gue sama Himeko Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy Dan kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kali ini kita akan main Honkai Star-nya lagi Dan untuk lanjutin story-story ke depannya Ya siapa tau aja kita ketemu Himeko dan kawan-kawan Atau mungkin kita akan ke Astral Express So disini kita sudah pake MC cewek ya yang kita udah dapet Oke ini ada untuk basicnya nih ya Anggun banget ya Pukulannya ya Oke disini juga kita dapet March 7 Dan niap disini jujur aja untuk mapnya luas sekali teman-teman ya Ini ada di space ya Di luar angkasa Wow ada legion guys Seperti kita harus bantai untuk legionnya Kita pukul ya Nah itu dia Sip seperti itu Wow kita akan liat guys untuk MC ini kayak gimana sih Skill-skillnya apakah beda atau sama seperti yang di CBT pertama Oke basic March 7 Oke Bless Kurae Waduh Suaranya memang kayak ini ya guys ya Lu si Alpha Mantap kali ya cuy Berasa-berasa ininya lu Vibe-nya lu ya Oke Wih ultinya Oh Keren-keren Let's go Anjay Gila Itu si Apa MC ya Teman-teman ya Dia tipe-tipe Apa ya guys ya Buat apa yang meningkatkan attack kalian gitu loh Jadi dia bukan nguhati skill Tapi Buat nambahin buff diri sendiri Seperti itu ya guys ya Kalau untuk MC Oke sip Easy easy Untuk awal-awal easy Belum ke depannya coy ya Kedepannya yang lebih sunit lagi Oh ini jujur aja Luas banget mapnya Gila 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 cuy Luas banget cuy Oh iya disini Coba kita liat Aduh Pansu nya sudah di nerf guys Dulu kayaknya CBT pertama gak kayak gini guys Hah Di nerf coy Tapi sekelah ya guys ya Oh disini ada evaluator guys ya Apakah kita akan naik ke atas Oke disini langsung kita bantai itu musuh di depannya Oh ada treasure guys Oh jadi disini kita bisa mengeksploring ya Untuk mendapatkan treasure-treasure yang tersebar Ini musuh nih guys Legionnya nih guys Kita hajar aja lah Oke Awas hati-hati Kita harus mukul duluan ya Jangan sampai musuh itu mukul kita Nanti kita yang kena weaknessnya Seperti itu teman-teman ya Oke Dia bossnya nih ya Ini legion elitnya nih Ibaratnya boss-boss elit lah ya Masih kroco sih Tapi ya masih terbilang Elit juga gitu kan Oke disini kita dikasih defense Dari Marshaven untuk skinnya Sama seperti CBT pertama ya Marshaven itu dia ngasih defense Bug defense Wow Jadi defense kita akan sedikit bertambah Kita pake ulti ya Coba Ultinya Marshaven Nah ini dulu nih Ultinya sama ya Sama kayak CBT pertama It's okay Jibret 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 away nya mantap cuy Untuk Marshaven nya Oke Deban 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 Hmm pukul Oke Nice Langsung bless Ayo MC Hmm Mamam lu ya Tinggal sendirian lu Gue bantai lu Wih Tenggit sekali Uh Mamam lu Kita ulti teman-teman Wow Gila ya guys ya Ini pertarungannya Sangat luar biasa sekali Oh gue kira ini Nggak ada jembatan coy Ternyata ini ada jembatan coy Luar biasa Oh iya disini ada namanya Space Encore nih Space Encore ini udah kayak Hmm Apa namanya Waypoint sih sebenernya Dan disini kita bisa merestore HP Terus bisa fast travel Dan sebagainya Bisa apa namanya Pindah-pindah lah pokoknya teman-teman Dan yap Ini kayaknya belum ada fiturnya Jadi kita harus story dulu Udah kayak The Seven aja ya Untuk mengisi darah ya Oke langsung kita lanjut guys Ini apa nih Kita hancurin Oh bisa dihancurin guys Oke let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Oh Ada CG lagi guys Luar biasa guys Nah disini si Marshaven Lagi ngomong sama MC Tapi tetap aja MCnya Nggak bisa ngomong guys ya Bisu lagi Bisu lagi Entah kenapa ya Mungkin ini udah ciri hasil Miho Yo guys Nah seperti itu doang guys Dia nggak ngomong ya Oke disini kita mendapatkan Fitur Team Setup ya Dan kita dapet Done Hang Oke Done Hang ya Hmm Team Line Upnya ini kayak Ya tampilannya kayak Genshin-Genshin lagi ya guys ya Mungkin ya memang itu adalah Referensinya Disini ada 1, 2, 3, sampai 6 Untuk Team Line Upnya Nah Nanti apakah disini ada Loadout buat Artifak atau apalah itu ya Disini coba Oh disini namanya Legoon ya guys ya Oke Legoon Disini kita bisa naikin levelnya Nice Nah yang pertanyaannya itu Seperti kayak Artifak kayak gini-gini Gitu kan Apakah ada Oh Relic namanya guys Disini guys ya Apakah ada Untuk loadoutnya Jadi kita nggak usah Susah-susah Ganti manual Nampaknya sepertinya Tidak ada ya guys ya Ini Relic ya guys ya Relic ini udah kayak Artifak aja gitu loh Kita nyari per partnya Ada yang namanya Helm Ada hands Terus ada body Ada feet Ada neck Dan ada article Yah oke Dulu di CBT pertama Nggak ada Tapi di CBT 2 ini Ada teman-teman ya Jadi kita harus Ngambil Dan ini ya Udah lah Kita akan Coba-coba gaca lagi dong Ini ya Gaca lagi Gaca lagi Hari-hari itu gaca Mulu ya guys ya Untuk equipmentnya gaca Dan sebagainya pun gaca Oke disini Ada musuh lagi guys Kita bantai dulu coy Kita pake dan hang Dan hang Kita sikat Sikat Nice Dan hang Oke Kita battle ya guys ya Disini ya guys ya Uh mantep Ini bukan kaca pecah lagi ya guys ya Untuk gaya battle nya Tapi seperti itu Kayak masuk ke dalam Sesuatu gitu loh Oke Kita hit dulu ini Biar mati Jebret Aduh gak mati coy Oke kita pake bless Dair Dua orang kena Penting mati satu Ini penting banget loh guys Satu musuh kita mati itu Penting banget Karena apa? Karena biar dia gak nge-turn Atau gak jalan guys Coba seandainya dari tinggal sekarat gitu Dan dia punya kesempatan untuk turn atau jalan Dan hitnya itu sangat besar Sekarat lah karakter kita Disini beda banget ya guys ya Untuk main turn base itu Bener-bener kita harus bantai musuhnya Yang bener-bener sakit Yang bener-bener prioritas gitu loh Seperti itu Oke kita langsung gaskin Kita kesono ya Wah ini kayaknya jauh Wih gila keren cuy Wih 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 Oh kita ketemu siapa nih? Oh my god Oh ketemu Arlan ya Oke Oke guys Disini perlu kalian Tahu aja Kalau di Jepang Mart 7 itu disebut Mitsuki ya guys ya Jadi kalau kita manggil Mart 7 itu kurang enak ya Lebih baik kita manggil Mitsuki aja Oke Oh disini ada CG lagi guys Let's go Oke Oke disini kita lanjutin lagi Untuk Storynya Ini sorry banget teman-teman Bang Wizzy katakan sekali lagi Storynya Bang Wizzy skip-skip Biar gak terlalu spoiler juga Buat kalian Ya mungkin aja Kalau kalian yang pengen Tahu storynya Bisa mapir ke live Bang Wizzy ya Karena Ya lebih baik Di live-in aja Kalau untuk story ya Kalau untuk di kontenin Ya mungkin aja nanti Siapa tau bisa berubah Untuk storynya ya Kita gak tau Ini karena masih CBT ya Teman-teman ya Dan ini gak cuman Sekalinya aja sih Miho yang mengubah story Di awal Ada Honke juga Yang dulunya itu Dirubah sama Miho Jadi bener-bener Beda Dari story awal-awalnya Ya itu Sesuatu hal yang Mesti dilakukan mungkin ya Biar Apa namanya Mencocokkan Saat di masa depannya Atau story ke depannya Teman-teman Well itu It's okay lah Masih dimaklumin ya guys ya Ya ini ada Kemungkinan story Awalnya juga berubah Ketika mungkin Rilis Atau mungkin Nanti akan ada CBT 3 Teman-teman Seperti itu Oke kita Hajar Ini kita pake Danhang Jebret 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 Wih keren coy Danhangnya coy Oke Let's go Kita langsung Menuju ke atas ya Teman-teman Ini kayaknya kita Sudah ke atas Jadi kita belum Keluar-keluar coy Belum ketemu Si pom-pom ini ya Maskot kita Teman-teman ya Oke Kita pake Kontrollernya Oke Kita sudah Mendapatkan Jebatan Langsung kita ke atas Teman-teman Awas ada musuh disitu Aduh Gila guys Oh ada Trisur guys Kita ambilin ya guys Wih lumayan tuh Buat gacha itu guys ya Aduh Waduh Kita ajar Jalat sampai musuh Mukul kita ya guys ya Tapi ini bener-bener Agresif loh Kita dikit jalan aja Udah ketahuan Oke langsung aja Ulti dan hang Oke Sikat Wih Untuk ultinya sama ya Animasi ultinya Kayak CBT pertama Gaget Gaget Oke Gaget Cakeplah ini sih Cepret 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 Oke Nice Nice Langsung mati semua Good Good Very good Ya guys ya Kita lanjut Kita ke atas Teman-teman Ini jujur aja Tempatnya luas Banget Ya Dan disini Kita belum dapet Fitur map Jadi kita gak tau Ini tempatnya Seluas apa Ya Karena belum dapet Fitur mapnya Oh disini Oh disini kita dapet Sesuatu lagi nih Guys Ya Oke Oh Apa ini Ah Lightcoon Oke Ini sama KCBT pertama Jadi ini Lightcoon itu Kayak Apa namanya Sesuatu Stigmata lah Kalau di Apa namanya Honkai ya Jadi disini kita dapet Lightcoon Dan Lightcoon nya ini Itu cuman satu aja Teman-teman ya Cuman satu Yang bisa kita pake Kecuali relic Relic ada 6 ya Relic ini Ada kayak artifact aja Ada part-partnya ya Seperti itu guys Kita lanjut Nah ini dia Oh ada chest guys Kita ambil dulu dong Oke Lumayan itu buat gacha ya Lalu pake Kita nyebrang Oke Dikit lagi kita akan sampe Tempat tujuan nih teman-teman Oh Kenapa tuh Oh Tiba-tiba guys ya Oh Musuhnya sekarang pake kuda Oh sentaur gitu ya guys ya Wah ini musuh bossnya ini Bossnya ini Ya bossnya ini guys Kita harus bantai guys Kita harus bantai Ini karena tebel Bossnya kita bantai Cere-cere nya dulu nih guys ya Uh anjir Gue ditendang Bacu Anjir anjir Extra action lagi kan Kan itu ngeselin Juga Kalau musuh Ngasih extra action Langsung aja Kita langsung kasih defense Ke dia nih ya Karena diincer MC kita Oke Kita bantai yang Cere-cere nya dulu guys Jebret Oke kena semua ya Let's go Oke Nice Nice turn Nih kita bantai dulu nih Yang cere-cere nya dulu ya guys ya Nih Tikat Yang cere-cere nya pun Sangat Sangat Kip cu Dental Bucu What the hell cu Langsung aja kita skill Oh yuk March 7 Ini AW guys Ini tenang aja guys ya Jebret Kena semua ya Oke freeze Mamam bro ya Kita sikat Mati loh Anjir gak mati cu Let's go Nice Mati Nah langsung Dan hang Kita pake ulti nya ya guys ya Ow 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 Gila 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 Cacu cu Mamam bro Oke kita coba pake single attack nya aja Mati gak Mati Oke mati Eh tadi sorry Itu adalah skill nya ya Bukan single attack Nah ini baru langsung guys Sikat Ya sikat Langsung dan hang Pake ulti nya dan hang Sip Let's go Hup Uh gila ya Cuman 100 doang cu Gak berasa cu Ulti langsung MC Nice Gila Bercahaya ya Tongkat baseball nya Teman teman Jebret Wah 200 cu Sakit banget cu Oh Mati kau Oh enggak Ajir Masih hidup dong Action pula Udah gila Gokil banget cu Tinggal 1 kali Setut lagi kau mati kau ya Gaya-gayaan kau Astaga guys Guys Oke Disini sudah mati Untuk boss nya Oh dia kenapa nih marah Wah Manggil yang lain cu Wah Manggil circle lu ya Wah Manggil circle lu cu Gila cu Boss nya Manggil circle Oh Apa itu Wih di wih di Keren banget robotnya cu Wih di Gox Oh my god Itu siapa ya Yang nolong kita ya Guys ya Mungkin disini akan terjauh Oh ada Himeko Wuh Himeko Au Himeko Himeko Kita ketemu Himeko ya guys ya Ajir Ajir Oh Oh Aduh kangen banget Gua sama Himeko Ajir Oke Gapapa So Teman-teman Disini kita langsung Mendapatkan Himeko Luar biasa ya Wuh Anjai Gua kangen banget Sumpah sama Himeko Ah Ini adalah Spaceship kita Teman-teman Anjir Keren banget tuh Ajai Keren 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 banget cu Oke Teman-teman Disini kita dapat Fitur lagi tuh Warp Gila Coo Ini warp ini Luar biasa Teman-teman ya Yang dimana disini Kita bisa gacha ya Bukan warp yang Kayak lain-lain ya Tapi ini adalah gacha Teman-teman Oke Gua dapet asta Ya emang Kayaknya Udah diatur sih Kita dapet asta ya Disini red upnya Ada Himeko Ada bronya Ada si Gepar Oke Warp itu adalah Gacha ya guys ya Oh disini juga ada Beginir warp sih Tapi nanti kita akan bahas Secara detail ya guys ya Oke teman-teman Itu aja dulu Untuk reviewnya kali ini ya Kita nanti akan lanjutin lagi Untuk storynya Dan sebagainya Mungkin di live streaming ya Dan untuk fitur-fitur lainnya Ini jujur aja Keren banget pemandangannya Dan ini luar biasa guys Oke semoga ini bisa menghilangkan Rasa penasaran kalian ya guys ya Ini gua gak tau kenapa Kita mulainya gak di Astral Express Dan yap disini kita ketemu Himeko dan Himeko ya Ini lucu sekali ya guys ya Kembar cuy So itu aja buat kalian yang ada pertanyaan Silahkan aja tulis komentannya di bawah ya Dan ya buat kalian juga Selamat beraktifitas Dan jangan lupa juga Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.